Untuk segala medan, ini sih nggak perlu diuji lagi. Teman-teman bisa lihat, dari tampilan depannya memang udah sangat sangar banget ya. Beda sama sebelah, agak feminim memang. Nggak punya gerit. Jadi kalau cowok jangan sampai pakai yang sebelah, karena nggak ngacot-cokok, kalau saya bilang. Nggak ngacot-cokok, kalau saya bilang. Feminim banget. Udah mulai panas. Kalau ini... Coba, Pak. Bebas, ganjil, genap. Bebas, ganjil, genap. Dengan jarak 460 km, kalian cukup membayar biaya untuk pengeluarannya itu di 80 ribu aja. Kalau ini kisarannya berapa, Pak? 400. 400. 400. Halo teman-teman tim channel. Balik lagi bersama kita. Oke. Bersama kami. Bersama kami. Apa kabar? Apa kabar? Oke. Ini konten yang sudah lama hilang, muncul kembali ya. Sebelumnya kita pernah ada segmen seperti ini. Jadi ini lanjutannya. Kemarin kan pernah, Bu Sayap juga mungkin merasakan kalau dia belum lahir. Dulu apa tuh? Masih anak sekolah. Perang promo ya? Iya. Dulu ya? Siap. Viewernya juga lebih tinggi loh itu. Lumayan. Dan masih tumbuh terus. Dan itu banyak juga yang nanyain, kapan lagi nih perang promo? Biar bisa membandingkan. Iya. Kali ini lanjutannya artinya ini lebih dalam lagi ya? Dalam lagi. Ayo siap ya? Siap dong. Sebelum bertanding, salah pun dulu dong. Biar gak selek. Oh, bersama ayo. Biar gak selek. Wuling Ciputat, Toyota, Auto 2000, Tepat Supomo. Nah, jadi kalau saya nih moderator doang. Ntar mau pukul-pukulan di sini juga. Gak ada yang sempat ya? Jadi kita akan jelaskan, mobil, dua mobil dengan range harga yang mirip-mirip. Mirip-mirip. Kemudian dengan fiturnya juga mirip-mirip. Nanti kita akan jelaskan apa aja yang dia punya dan dia punya. Kita akan ulas, serta pastinya hitungannya. Iya, betul. Setuju? Setuju dong. Siap gak sih hitungan terbaik? Siap banget. Oke, kita langsung. Duel kita duel. Oke, sekarang kita ke ini. Harganya berapa, Bos? 400-nya, ya? Kalau yaris yang kita bawa ini harganya di 4,45. 4,45? Iya. Kalau setelah? Kalau setelah potongan cashback, kebetulan kita masih ada unit 2023. Hmm? Ya, itu di harga 400. Ah, 400 kecil lah ya. Iya. Nah, yang sebelah sini? Yang sebelah sini untuk harga on-road Jakarta-nya itu dibanderol di harga 438 juta. Oke. Tapi karena ini mobil listrik dan mendapatkan potongan subsidi. Oke. Mobil ini dibanderol di harga 398 juta. Siap, itu teman-teman untuk harganya. Untuk dapur pacunya nih. Kita ulik juga dapur pacunya. Ini kalau ini, dia full elektrik ya? Full elektrik, betul. Untuk tenaga jarak tempuh kalau elektrik karena ada jarak tempuhnya. Ini berapa? Kalau untuk jarak tempuhnya, mobil ini sekali pengecasan itu bisa jalan sampai dengan 460 km. 460. Tenaganya? Tenaganya di 130 horsepower. Oke. Lumayan loh untuk mobil listrik ya. Betul. Dan mobil ini juga memiliki 4 mode mengendarat. Itu ada Eco, Eco Plus, Normal, dan juga Sport. Jadi, nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk mengendaranya. Oke. Ini sebenarnya lawan yang tanggu, Bos. Susah. Tapi tidak, Bos juga itu. Tapi Toyota tetep lah Toyota. Ya, betul. Iya, betul. Coba jelaskan, Bos. Profil untuk dapur pacunya nih. Dapur pacunya untuk Yaris Hybrid. Jadi, ini salah satu mesin terbaru dari Toyota. Yaitu gabungan antara listrik dan mesin bensin. Oke. Dia double nih. Nah, double nih. Double nih. Kalau ini listrik doang nih. Kalau ini hybrid nih. Nah, ini jadi teman-teman nggak usah cari port charging ya. Karena ini bebas mengecas. Oke. Jadi, camkan itu. Kalau bicara iritnya. Sebenarnya hybrid ini sangat irit banget. Teman-teman bisa lihat review-review yang udah ada sebelumnya di YouTuber-YouTuber yang ya ternama lah ya. Kalau saya sendiri yang merasakan ini. Ini restnya 1 liter itu bisa sampai 20. Oke. 20 kilo. 1 banding 20 berarti. 1 banding 20 ya. Kalau bicara YouTube-YouTube lain ada yang bilang 25 lah, 30. Kita ambil rata-ratanya aja. Ambil pahitnya lah ya. Ambil pahitnya aja. 1 banding 20 itu per liternya. Siap. Jadi, masing-masing ada plus minusnya tentunya. Iya. Ini elektrik. Ya, kalau diadu dengan rupiah. Pastinya lebih murah ya. Dengan jarak 460 kilometer. Kalian cukup membayar biaya untuk pengeluarannya itu di 80 ribu aja. Kalau ini kisarannya berapa, Bas? 460 kira-kira. Kalau dirata-ratain tinggal dibagi aja 20 ya. Iya. Berapa tuh? 200 ribu berarti. Nah, sekitar. Cerdas. Sekitar-sekitar. Tapi, ada plus minusnya tadi. Ini perlu nyolok. Ini nggak usah nyolok. Iya. Ada harga yang dikeluarkan, tapi ada benefit juga yang didapatkan. Oke. Sekarang after sales-nya dulu kali ya. Kalau dong. Apa di akhir aja after sales-nya? Tenaga dia musuh. Oh. Tenaga. Kalau bicara tenaga gabungan ini di 110 ya, teman-teman. Cukup lah. Cukup lah. Cukup. Memang gede ini sih. Yes. Tapi, segitu cukup. Di Indonesia nggak perlu kenceng-kenceng. Nggak perlu kenceng-kenceng. Apalagi dalam kota ya. Betul. Nah, sistem hybridnya gimana tuh? Sistem hybridnya jadi gini, teman-teman. Jadi, di 0 kilometer sampai 40 itu masih menggunakan mesin listrik. Oke. Nanti di atas 40, bawa teman-teman menggunakan mesin bensin. Oke. Nah, gimana nanti untuk konsumsi pengecasan listriknya itu, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini otomatik. Jadi, sewaktu teman-teman akselerasi, itu menggunakan bensin. Oke. Sewaktu teman-teman deksklarasi, itu baru baterainya terisi. Oke. Gitu. Jadi, cerdas sistem hybridnya. Jadi, udah nggak perlu diragukan lagi lah. Kalau ini full elektrik. Full elektrik. Betul. Siap. Kalau teman-teman penasaran bagaimana performanya, silakan masing-masing hubungin kedua jagoan kita nih. Nah, betul. Nomornya, nomornya? Nomornya ada di 0821-123-67893. Atau bisa teman-teman cari aja di Google, Saipudin Toyota Auto 2000. Oh. Ada websitenya? Ada websitenya di toyotatebet.com. Kalau Ayu? Ayu, nomor WhatsAppnya di 0856-8993-450. Atau kalian mau kepo di sama Ayu, bisa langsung cari channel YouTube Ayu. Oke. Di Yuyayu Channel. Itayu update hampir setiap 2 hari sekali. Siap. Itu ya teman-teman. Dan pastinya jagoan yang kita bawa di tim channel itu sudah kredibel ya. Jadi sudah terpercaya. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau teman-teman beli, itu pastinya ke atas nama perusahaan masing-masing showroomnya. Kalau Toyota ya ke Bullying. Eh enggak. Toyota ya ke Bullying. Kalau Bullying ya ke Bullying. Oke. Kita nanti akan bahas juga hitungannya ya. Tapi sebelum ke situ, kita mau tahu juga nih. Di depan. Di depan, apa aja sih yang dimiliki kedua mobil ini? Dari mana dulu? Dari situ dulu aja. Oke siap. Dari exterior dulu nih ya. Dari yang tua dulu. Ya. Yaris Cross Hybrid. Kita lihat. Tipe paling tinggi. Dari depannya kita sudah bisa menilai ya teman-teman. Kalau mobil Yaris Cross ini memang dihususkan untuk crossover. Oke. Jadi untuk segala medan, ini sih enggak perlu diuji lagi. Teman-teman bisa lihat dari tampilan depannya memang sudah sangat. Sangar. Sangar banget ya. Beda sama sebelah agak feminim memang. Enggak punya grill. Jadi kalau cowok jangan sampai pakai yang sebelah. Karena enggak cocok kalau saya bilang. Waduh. Menim banget. Terang. Udah mulai panas. Kalau ini. Gakar banget ya teman-teman ya. Kalau dari segi safety, jangan lupa di sini juga udah ada kamera 360. Ini kamera 360. Lampunya juga semua full LED ya. Coba dibuka untuk kuncinya bos. Biar dia. Biasanya kan kalau terbuka kunci, otomatis nyala dia lampunya. Nah, ini dia. Karena dia udah auto headlamp ya. Iya, auto headlamp. Ini juga lampunya juga udah automatic headlamp. Apa? Automatic headlamp ya. Automatic headlamp. Dan auto headlamp. Iya, betul. Iya, karena ada fitur TSS-nya. Nanti kita akan ulas fitur TSS-nya. Betul, betul. Betul sekali. Oke. Jadi lihat dari grillnya sudah handikung. Kamera 360. Dan di sini juga ada sensor depannya. Yang digabung dengan TSS tadi ya. Iya, ini ada dua ya. Iya. Kameranya untuk TSS-nya. Poses ini sama di depan. Oke. Itu. Itu. Kalau di sebelah sini? Boleh. Mari, mari. Dari tampang bagian depan nih. Ini katanya tadi, ini feminim. Feminim. Tapi keuntungan buat para pria-pria keren apa? Coba. Mau tahu nggak? Coba apa? Bebas, gagil, keren. Keren, ini. Oh. Tuh dia. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman yang rumahnya terbatas nih, garasinya. Tapi misalnya teman-teman itu sehari-hari kerjanya di daerah Jakarta. Oke. Ini untung banget dong tentunya. Jadi nggak usah ganti-ganti mobil. Karena harus gagil dan juga genap. Jadi cukup satu mobil? Satu mobil bisa dipakai setiap hari. Apalagi pengecasannya di rumah. Malam tinggal ngecas, bangun, udah penuh. Berapa lama ngecasnya? Berapa lama? Nah, itu dia pertanyaannya. Bukan orang kalau buru-buru kan. Betul. Nah, untuk pengecasannya dia memiliki dua varian pengecasan. Yang pertama disebutkan AC. Oke. Yang kedua ada DC. Oke. Nah, untuk AC ini itu pengecasan home charging. Oke. Dengan daya di 7.700 watt, teman-teman. Oke. Nah, untuk pengecasan AC ini, dari 20% sampai dengan 100% itu membutuhkan waktu di 8 jam. 8 jam. 8 jam. Oke. Tapi biasanya, customer kan nggak pakai sampai habis tuh. Iya. Di 50% berarti tinggal dikurangin aja. Tinggal dicolok-colok aja gitu ya. Tidak dicolok-colok aja. Jangan sampai habis. Nah, untuk pengecasan DC-nya, ini fast charging banget. Hmm? Itu teman-teman cukup waktu di 35 menit dari 20% sampai dengan 100%. Itu. Coba. Jadi kalian nongkrong nih sambil ngopi, sambil sholat. Dicabut udah penuh. Tunggu lama gitu. Menarik ya. Menarik. Menarik. Iya. Mungkin sekarang nggak. Tapi ke depannya. Kedepannya. Betul. Tapi sekarang banyak kok. Banyak charging business udah banyak kok. Bisa dicari di? Bisa dicari di Google Maps. Eh, di Google Maps. Di Google juga bisa dicari. Apalagi untuk wilayah Jakarta itu udah banyak banget. Siap. Itu salah satu benefit-nya kali ya. Ini dapet kan nih? Kamera 360. Kamera 360 ada. Ada adasnya juga. Ini ada. Ada sensornya juga. Betul. Ada sensornya juga, teman-teman. Dan juga ada kamera 360. Oke. Dan untuk lampu juga sama. Udah ada LED. Coba dibuka. Oh ya, kuncinya. Untuk kuncinya. Biar teman-teman tahu bagaimana lampunya. Karena dia juga udah auto headlamp. Nah, ini teman-teman. Udah full LED ya. Termasuk di ininya juga. Headlampnya udah LED. Oke. Itu bagian depan. Sekarang, itu gak kalah menarik juga. Kepraktisan. Ketika kita bawa barang. Karena kan mobil bukan cuma jadi alat transportasi doang. Kadang buat barang juga. Kita ke bagian belakang kali ya. Mobil canggih tuh biasanya di belakangnya unik-unik. Yuk. Kita ke belakang. Ini untuk tampilan belakangnya. Duh. Yang mendekat, mendekat. Biar gak jauh-jauhan. Nah. Kalau untuk keduanya kita udah bisa ngeliat lah. Sama-sama ada defogernya. Sama-sama. Oh ini gak ada wipernya, bos. Gak ada wipernya, bos. Gak ada wipernya. Kalo ini ada wipernya. Untuk lampuan ya semuanya udah full LED. Karena mobil range 400 jutaan ya. Betul. Sekarang proses buka bagasinya mungkin nih. Mau di coba siapa dulu? Kakaknya dulu deh. Yang tua dulu. Boleh. Gimana nih untuk Yaris Cross? Ya teman-teman. Untuk kepraktisannya. Dari Yaris Cross ini kita mempunyai ada tiga cara sebenarnya ya. Wih tiga cara nih. Dari remote kita bisa buka. Terus dari handle disini juga kita bisa buka. Ada elektrik ya. Terus yang terakhir itu adalah fitur kick sensor. Oke. Jadi kick sensor itu teman-teman dalam kondisi membawa barang banyak ya tinggal kita datang pas di jalur GR ini ya. Coba langsung. Coba langsung. Coba begini ya. Iya dong. Jadi kalo misalnya kita berdiri pas di panel GR ini. Oh pas di GR ya. Pas di GR teman-teman tinggal tendang aja ya. Kalo bisa menyentuh kita mundur. Nah dia otomatis ngebuka sendiri. Oke. Jadi kalo teman-teman bawa barang di dua tangan ini gak perlu lamanya buka. Tinggal taruh. Dan kita lihat bagasinya juga cukup lumayan besar ya. Bagasinya cukup lumayan besar. Iya. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Ini ada untuk penyimpanan sepatu di bawah ini. Nah ini udah siap-siap nih. Iya. Cloud nih. Sebesar apa bagasinya ya. Terus dia ada ininya juga nih ya. Untuk penyanggah juga. Traynya juga. Jadi teman-teman bisa bawa semacam kayak yang ringan-ringan. Dan di atas. Bisa di bawahnya jadi tetap privilege. Iya betul. Tetap privasinya tetap kejaga. Iya. Oke. Sekarang coba kita langsung aja. Untuk mempersingkat waktu. Boleh. Ke. Sebelah. Cloud EV. Nah teman-teman. Jadi untuk pembukaan bagasi di Cloud EV ini dia memiliki tiga cara. Oh sama tiga. Sama-sama tiga nih. Sama-sama tiga. Oke. Nyotek terus ya. Oke. Yang pertama itu ada untuk tombol fisiknya di dalam. Yang kedua ada voice comment. Oh. Voice comment. Voice comment cuma harus di dalam juga. Oh. Halo. Karena sensornya di dalam. Buka bagasi gitu. Dia kembuka. Dan yang ketiga ini gak usah gini-gini. Eh ada empat. Ini tombol juga ada. Tombolnya juga ada. Dan yang keempat tinggal di deketin. Jadi kalau bawa barang. Kalau gini kan takut siap toh. Sliding gitu ya. Sliding. Ini tinggal di deketin aja. Coba patik. Mundur. Nah. Ya. Itu dia. Itu dia. Walaupun dalam beberapa percobaan. Beberapa kali coba. Karena tadi pengaturannya belum di on-in. Oke. Oh gitu. Iya. Oh siap. Kalau di Wuling harus ada pengaturan. Kalau di Toyota. Tanpa pengaturan. Udah default ya. Udah default ya. Udah default. Itu pengaturan kenapa? Karena takut ada yang iseng kan. Ya kan gak bawa kunci. Gak bakalan bisa dong. Kalau misalnya bapaknya ada di depan kan bisa aja. Enggak kan kuncinya harus mendekat. Itu. Jadi kepraktisan. Boleh nilai sendiri ya. Kapasitas bagasinya. Ini ada. Ini ada peralatan. Peralatan tepul. Centing berasa. Boleh dilihat nih. Bos. Mau satu anak ini. Mau masuk gak? Kutupin. Bisa kok. Serius? Serius? Enggak muncul-muncul lagi ya. Ini bisa ini. Ini bisa. Nah jadi ini perlengkapan chargingnya juga disini. Chargingnya disini. Betul. Beber banget bro. Dan ini juga bisa dilepet. Ini dua-duanya udah pasti bisa dilepet rata lantai ya. Untuk kelegaan kabin. Wuling boleh lah ya. Yes. Kalau bicara bagasi memang mungkin Toyota agak sempit. Karena kita bicaranya. Kalau di Toyota itu kan ada space untuk penyimpanan. Ban serep. Ban serep. Jadi ini untuk ban serepnya diganti sama tayar kit. Nah itu kalau robeknya dalam agak repot ya. Siap. Kalau teman-teman mau beli dalam lagi. Ban serepnya keluarin aja bang. Pasti lebih inilah ya. Itu teman-teman. Sebelum ke dalam kita langsung kasih promo menarik kali ya. Boleh dong. Promo menarik. Boleh. Kan bos sayap mulu dari tadi. Coba ayo duluan. Eh mungkin teman-teman ada mulai dari sampingnya kan. Di sini rata nih. Kalau di sini kan pakai pengkait gitu kan. Baik, ini kan buka sendiri ya. Siapa tahu mau lihat segi dari sampingnya gitu. Oh iya nih sampingnya ya. Sama ban-nya kan ini kan head-to-head mirip ya. Ban-nya tuh ring-nya sama. Ring-nya sama. Ring-nya sama ring 18. 1, 2, 5. Per. 5, 5 ya. Per 5, 5 betul. Per 5, 5 ring 18. 2, 15. 2, 15 per 5, 5 R, 18. Sampai baunya pun sama. Sama ini kalau tukeran ban, bisa. Sama. Sama buat 5, sama ring 18, 2, 15, atau 5, 5. Kemudian dua-duanya sama-sama kalau dideketin, otomatis ngebuka ya. Yes, betul. Ini kaput-kaput ini. Gara-gara. Sangat sensitif ya. Kan saya bilang, ini mobil set minim sangat sensitif. Kalau di sini. Kayak orangnya. Maco banget gitu loh. Kita buka aja biar enggak ini. Ya kan? Oke. Ini saya ambil alih lah kuncinya. Ini juga teman-teman dua-duanya kalau dideketin sama-sama buka ya. Sama-sama buka ya. Siap. Sampingnya, ini jangan kaget teman-teman kalau begini ya. Tapi deketin aja tuh dia muncul. Yes. Kalau dia otomatis deketin udah tinggal buka lagi langsung. Itu promonya dong. Promonya boleh. Ini dulu. Pak aku dulu. Iya ganti ya. Kalau untuk promo apa program nih? Promo dulu dong. Promo dulu. Hitungan. Untuk hitungan nih. Ayu sudah buatkan. Ini hitungan spesial. Oke. Teman-teman khusus buat penonton setiap team channel. Jadi di sini Ayu sudah buatkan hitungan dengan DP di 15% dan juga di 30%. Oke. Nah, untuk DP 15%-nya. Teman-teman cukup bayar DP di 27.215.000. Oke. Dengan angsuran di 8.227.185 tahun. 27 juta? Untuk DP-nya. Tahan dulu yang 30-nya. Sekarang ke yang Yaris Cross dulu nih. Untuk DP minimnya. Cross DP paling minim itu di 23 juta. Lebih kecil dia? Iya. Angsurannya bos? Angsurannya di 8,4. Ah, tipis-tipis ya. Yes. Angsurannya beda 200 ribu. Lebih besar Toyota. Iya. Tapi DP-nya lebih minim ini. Sama-sama 5 tahun. Sama-sama 5 tahun. Oke. Kalau yang 30%-nya? Kalau yang 30%-nya. Enggak bos. Ini DP-nya teman-teman cukup bayar di 95.915.000. 95 juta? Angsurannya cuma di 6.845.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Itu 30%. Oke. Sekarang kita lanjut mungkin sedikit melihat kabinnya kali ya. Boleh, boleh. Yang 30% tidak mau ditawarkan. Atau nanti kontak langsung saja. Pokoknya kalau untuk 30% itu kan di kita ada bunga spesial. Nanti kontak saja langsung ke tempat-teman. Gitu saja. Tentunya yang tadi 15% saja mirip-mirip ya. Mirip-mirip. 30% juga ya. Pasti tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Slice yang 200 ribu kan tadi kan. Siap. Kalau 15% ya. Oke. Sekarang kita ke kabinnya kali ya. Boleh. Dari kabin mana dulu nih? Ya boleh. Yang feminim dulu. Yang feminim dulu lah. Kita ladies plus lah. Silahkan buka bos saya sebelah sana. Jadi biar sama-sama merasakan. Kalau kita hanya moderator. Nah. Ini langsung nyala ya. Langsung nyala. Dia enggak perlu lagi kontak ya. Enggak perlu ngontak-ngontak. Lama. Oke. Oke teman-teman. Nah tadi pas buka langsung ready mobilnya. Jadi untuk cara mengudinya sama. Kayak mobil komersil pada umumnya. Cuman yang di. Konvensional. Kayak komersional pada umumnya. Cuman yang beda nih teman-teman. Dari mobil ruling Cloud EV ini. Dia untuk transmisinya udah bukan di tengah lagi. Oh. Tapi di sini. Jadi udah kayak mobil Europa. Tuh. Oke. Di sini. Dan untuk rem tangannya udah elektrik parking brake. Ada di sebelah sini. Ketika kalian mau bawa. Itu tinggal injek rem. Langsung pindahin transmisi. Ke bagian rep. Terus. Turunin. Turunin parking brake nya. Langsung jalan teman-teman. Nah. Untuk kelebihan dari mobil ini. Mobil ini sudah memiliki voice comment berbahasa Indonesia. Coba praktekin. Mau dipraktekin boleh. Iya. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela sebelah kiri pengemudi. Maaf. Bisa diulang. Tepan gitu. Tutup jendela pengemudi. Oke. Menutup jendela pengemudi. Nah ini dia kita buka lagi. Selain itu juga mobil ini bisa diperintahkan untuk membuka bagasi. Memindahkan transmisi. Terus juga. Serius memindahkan transmisi. Betul. Dan juga udah ada. Bahaya dong itu. Enggak. Tapi harus ada pengaturannya juga. Siap. Jadi bisa di on-in. Ngeri ya bos. Oke. Dan mobil ini juga sudah ada ambient light nih. Oke. Pak Toyota. Untuk warnanya dia ada 248 warna. Bangi ya. Terus ini head unitnya yang berbeda. Ini gede banget. Betul. Gede banget nih. Ini sebesar 15,6 inch. Kenapa head unit gede? Karena pengaturan fisiknya udah gak ada bos. Udah gak ada. AC diatur semuanya dari head unit. Ini plus minus kalau menurut saya. Kalau lagi mengemudi kan. Ribet juga ya. Kerempong ya. Pakai voice command mungkin alternatifnya. Itu alternatifnya. Terus kalau seandainya audionya rusak. Juga agak ribet juga. Kalau kita mengatur siluanya. Kayak misalnya anak-anak kita bawa nih ya. Lalu tiba-tiba jatuh berk. Ke apa. Ke LED kan. Ke depan. Otomatis kalau di rusak gitu kan. Otomatis nanti kan. Untuk pengaturan yang lain. Terkendala juga ya. Ada voice command. Iya. Walaupun ininya rusak. Tapi voice command tetap berfungsi. Oke. Kalau full mati. Kalau full mati. Apanya. LED nya. Apa ini. Oh head unitnya. Itu beda lagi. Kalau head unit dengan voice command itu berbeda. Oh beda. Berarti gak satu servo sama ini. Iya. Jadi itu ada dua cara gitu om. Ada yang dari head unit. Ada yang dari voice command. Nah voice command itu disini. Ada yang ditanyakan lagi? Oh enggak enggak sih. Cukup sih. Cukup menarik sih. Cuma kalau sisi agak rancunnya di transmisi ya mas. Iya. Karena anak saya itu umur 2 tahun aktif banget nih. Mainin ini nih. Tartok, tartok, tartok gitu kan. Iya bener tuh. Wah itu bahaya sekali sih. Kalau menurut saya sih ya. Sama anak saya juga. Sama. Jadi dia tuh berdiri terus tartok, tartok, tartok. Dipencetin semua. Tapi kan kalau misalnya enggak sambil injak rem. Kalau posisi mengemudi. Oh posisi mengemudi. Iya. Kalau kita posisi jalannya kan. Biasanya kan anak dari emaknya nih pindah ke bapaknya nih. Wah langsung main tartok, tartok, segala macem. Karena transmisi yang disini aja bisa pindah. Kalau saya kan pakai Matic kan. Itu sih agak riskan sih menurut saya sih. Oke. Itu ya mungkin. Ini tapi kalau dalam diam gini. Enggak pakai nginjek rem. Enggak bakalan jalan gitu. Enggak bakalan jalan. Coba coba. Oh iya. Jadi safety juga ya. Kalau kita enggak nginjek rem. Dia enggak bakalan nyala. Enggak bakalan jalan. Oke. Terus electrical seat sebelah kiri udah ada belum? Sudah. Sudah. Jadi kan yang kiri ya. Cuma ini 4 pengaturan. Kalau yang sebelah kiri. Kalau ini kan 6 pengaturan. Naik mudur. Maju. Eh maju. Maju banyak. 8 lah. Iya ada 8 gitu. Kalau yang ini enggak bisa naik turun. Dan di sini juga udah ada. Steel steering dan telescoping. Oke. Terus fitur adasnya coba. Mungkin ini udah ada fitur adasnya juga ya. Udah dong. Mirip-mirip lah. Kalau fitur adasnya kita enggak perlu bahas terlalu detail ya. Dia udah ada active cruise control. Land keeping assist. Anti nabrak dan lain sebagainya. Udah cukup? Airbag ada berapa nih? Airbag dia ada 4. Oke. Jadi fitur safety. Adas plus airbag ada 4 ya. Oke. Oke. Ada lagi? Pak. Cukup. Yang mau ditanyakan pak. Sama lah ya. Kurang lebih. Oh yang bedanya. Ini. Mobil listrik dari kita. NIV. Eh NIV. Bingo dan new float. Bukan. Kalau ada sanduknya ini semua bisa kalah. Oh iya 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 iya. Kok kasihan. Yang jual nanti yang lain. Aduh aduh aduh. 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 Aduh aduh aduh. Belai sendirilah. Ini lega banget dan headroom legroom. Oke. Sekarang kita ke sebelah. Ini mati ini gimana bu? Mati ini tinggal. Tadi kuncinya mana? Tinggal mencet kunci ya? Betul. Tutup aja. Tutup aja. Tutup aja. Terus. Sebenarnya ini jarak 3 meter juga langsung ke kunci. Oh kita nggak perlu neken ini. Jarak 3 meter langsung ke kunci. Tiga. Terus. Terus. Kalau misalnya kelupaan. Ah iya. Kekunci dan dia mati sendiri mesinnya. Sekarang sebelah sini. Masuk. Masuk. Aduh aduh. Aduh aduh. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Tadi yang bikin aku salpok ini sih. Apa tuh? Handro. Ini udah elektrik belum om? Belum. Oh belum. Belum. Kalau untuk sisi penumpang sebelah ke depan itu belum ada elektrik. Jadi di sini itu memang karakteristiknya memang dibuat sesporti mungkin ya. Bapak-bapak ya. Ini lebih gagah ya? Agak mundur ya? Kurang ke bawah nih. Wih. Ini udah elektrik ya? Untuk jok bagian. Mundur bisa? Luka aja. Kecil wajah. Jadi bisa rendah ini ya? Yes. Jadi untuk pengaturan. Untuk yang berbadan tinggi. Mau berbadan pendek. Ini semua bisa diatur ya. Kalau untuk pengemudi. Memang ini di khususkan untuk apa? Apa yang saya bilang ya? Ya karastiknya memang untuk sporty mungkin ya teman-teman. Beda karakter ya? Ya. Kalau kita lihat dari depan dashboardnya aja ini semuanya mengarahnya ke pengemudi. Itu sama seperti mobil-mobil sport ya. Teman-teman bisa lihat ini mengarahnya dashboardnya semua ke pengemudi semua memang. Dari head unitnya, AC-nya sampai fitur-fiturnya disini semuanya mengarahnya ke pengemudi. Ini memang ditujuin untuk pengemudi biar lebih nyaman lah gitu ya. Nah kalau dari segi drive mode-nya sama seperti wooling. Disini juga ada spot mode, ada juga eco mode. Tetap kita bisa atur juga. Dan terakhir ada EVV juga. Cuma EVV ini kita nggak sarankan memang hanya untuk sifatnya emergency aja masing-masing. Oke. Kalau untuk EVV-nya. Ya sebenarnya bukan tidak bisa digunakan full listrik. Bisa. Cuma memang bisa digunakannya hanya untuk emergency aja sih teman-teman. Nah kalau dilihat dari segi tampilan. Lebih banyak tombol? Yes. Dibandingkan yang tadi ya. Ini tombol semua tuh. Betul. Betul. Disini memang lebih banyak tombol. Karena ini beda dengan wooling. Kalau wooling menggunakan voice command. Disini voice command-nya hanya untuk mengatur audio. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau bilang. Apa? Mau bilang. Mau nyetel radio. Atau Android Auto. Atau GPS. Itu bisa mengatur voice command. Jadi voice command ini hanya berfungsi untuk mengatur audio ya. Tapi bahasa? Bahasa Indonesia. Indonesia bisa. Bahasa Inggris juga bisa. 360 ya. Iya. Nah disini juga ada kamera 360. Terus juga teman-teman juga bisa lihat. Apa namanya. Sisi kanan, kiri, depan, sampai belakang. Terus disini teman-teman bisa melihat informasi kendaraan. Dia kapan menggunakan listriknya. Kapan menggunakan bensinnya. Betul. Nah disini teman-teman bisa lihat nih. Kapan baterainya ada full. Kapan baterainya itu berkurang. Dia semuanya fungsi oleh disini. Nah kalau disini. Tadi mungkin di Wuling belum dijelaskan. Disini juga udah ada adaptive cruise control ya. Di sini ada. Untuk pengaturannya juga teman-teman bisa lihat. Dan terpisah sama line keepingnya ya. Yes. Betul. Line keeping terpisah. Ada tip cruise control. Nah ini untuk settingan drive mode-nya. Nah terus disini fiturnya banyak banget. Sama ini udah ada wireless charging. Disana juga mungkin sudah ada. Karena memang head-to-headnya memang kita sengaja ngambil mobil ini. Dan Wuling apa tadi? Cloud. Ya itu memang harganya benar-benar sama. Dan fiturnya juga benar-benar sama. Gitu. Paling. Nah ini kalau kita dengar suara. Ini udah mulai. Nge-charge. Ya nge-charge nih. Jadi ini otomatis dia masih mam. Jadi kita gak perlu takut. Kalau mobil gak jalan-jalan gimana mas. Baterainya nanti gak keisi dong. Kita cukup panasin aja. Nah dia langsung otomatis mengisi untuk baterainya. Nah ini juga ada untuk fitur TSS juga sudah terlengkapin ya. Di atas ada sensor. Kurang lebih sama lah ya. Untuk fitur safety aktifnya. Yes. Kalau untuk Yaris Quas ini juga teman-teman dikasih deskamp juga nih. Free deskamp nih. Kalau untuk tipe tertinggi ini ya. Masih om ya. Ini udah ada deskamp. Udah ada memory card-nya. Jadi ini bisa merecord perjalanan teman-teman. Kalau itu ada nge-yu? Belum. Belum. Kalau tadi saya lihat belum ada. Jadi ini udah ada deskamp-nya. Jadi gak perlu nambah-nambah lagi. Karena udah input paketnya. Oke. Nah terus fitur TSS-nya juga bisa di on-off ya teman-teman. Di sini ada tombol on-off-nya juga nih. Tuh fitur TSS-nya. Nah yang terakhir nih teman-teman nih. Biasanya kalau jiwa sosial medianya itu lanjut. Seperti jiwa sosial media. Seperti ibu Ayu. Ini seneng banget selfie kalau dalam mobil. Terus di atasnya kayak semacam panoramic sunroofnya teman-teman. Ini gak bisa dibuka gak? Panoramic roof. Oh panoramic roof. Ya panoramic roof ya. Jadi ini kalau kita selfie dalam mobil tuh. Keren. Ya kalau video juga tuh keren banget. Dan ini elektrik loh. Elektrik. 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 Kalau yang di Corolla Cross masih manual ya. Oh masih ditarik manual ya. Itu yang di Yaris ini loh. Yang di Yaris sudah elektrik. Kalau yang Corolla Cross masih manual. Oke. Airbagnya berapa bos? Airbagnya ini kalau gak salah hanya dua ya. Enggak sampai belakang pak. Ini ada SR-SR book. Banyak ini pak. Oh iya. Ada empat berarti. Lebih lah. Ada enam. Kalau Toyota tuh hanya dua. Kalau enggak enam. Enam. Ada enam. Dan ada yang tujuh. Yes. Kalau tujuh tuh di apa? Yaris. Ini Yaris. Yaris itu. Yang lama. Yang sidikar. Ya betul. Ini enam airbag. Jadi kalau segi safety. Lumayan teman-teman dapat full ya. Sama ini elektrik packing bag juga. Dan ini ada hold nih teman-teman. Di sana juga ada. Di sana juga ada hold. Ya kan. Persis lah. Persis lah sama ya. Nah kalau segi audio. Mungkin disini lebih enak kali ya. Karena speaker nya ada enam dia. Sama Twitter nya juga ada empat. Kalau enggak salah. Oh dia ada Twitter. Oh saya sampai belakang nih ya. Betul. Di itu juga ada ya. Apa? Belakang Twitter. Ada mungkin. Kalau harusnya sih ada. Ada. Siap. Apa nih yang mau ditanyakan nih. Mas Imam. Ini Ayu. Ya mungkin dari Mbak Ayu. Gimana suaminya lebih cocok naik yaris. Atau naik pulling. Suaminya belum. Suaminya belum. Belum punya. Belum ada suaminya. Jangan lagi nyari. Nyari mobil. Sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Teman-teman. Kalau misalnya memang kalian itu. Sering keluar kota juga gitu kan. Lebih baik memang saranin. Punya mobil bensin di rumah juga. Apalagi mobil hybrid. Itu kan jauh lebih irit ya. Tapi kalau misalnya buat sehari-hari. Boleh dicoba mobil listrik juga. Jadi tergantung sih. Lebih bagus kalau. Kebanyakan kan orang Jakarta punya mobil dua tuh. Jadi bisa ambil hybrid. Buat irit ke luar kota. Bisa ngambil listrik. Buat sehari-hari kerja. Oke. Kalau dari mobil ini. Yaris Cross ini. Ada yang pengen dijelaskan lagi oleh Bu Saheb? Cukup sih. Cukup ya. Oke. Kalau begitu. Mungkin kita cukupkan. Soalnya head-to-headnya. Memang hampir sama sih ya. Hampir sama ya. Cuma bedanya. Kalau yang Ayu. Belum ada. Sanggifnya. Atau panoramiknya. Tapi untuk kelegaan baris kedua. Jujur ya. Masih lega yang ano. Yes. Kalau mungkin. Kalau duduk saya gak ngaruh ya. Berarti ya. Oh iya. Kelihatan pas. Kelihatan ya. Iya. Oh iya. Sedikit sih. Gak begitu signifikan. Kalau coba. Mas Haman ke belakang. Mungkin mau lihat. Baris keduanya gitu kan. Coba agak maju. Posisi duduk. Eh posisi driver. Seperti biasa. Segini ya. Iya. Segini. Kok. Pastinya headroom yang berbeda. Karena ini ada sunroofnya kan. Yes. Kalau legroom ya kurang lebih ya mirip-mirip. Cuman di headroomnya lebih luas yang cloud. Dia belakangnya juga agak ngegembung. Iya. Oke. Karena mungkin dari struktur bodinya juga beda ya mas. Iya. Betul banget. Oke. Itu aja teman-teman. Jadi silahkan teman-teman nilai sendiri. Untuk after sales-nya perlu dibahas ya nih after sales. Sedikit aja mungkin ya. Sedikit boleh. Sedikit ya. Mungkin kan banyak yang mau tau untuk waranti baterai disini. Dengan waranti yang disana kan itu juga. Salah satu teman-teman yang mungkin masih. Pertimbangan. Awam nih belum tau gitu kan. Boleh dari bos saya dulu. Iya. Jadi untuk disini tetap menggunakan aki dan baterai. Baterainya itu kita waranti selama 8 tahun. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalaupun ada masalah dalam jangka 8 tahun. Itu kita ganti baru untuk baterainya. Oke. Nah terus kalau untuk after sales-nya. Di Toyota Yaris Cross ini juga teman-teman sudah dapat yang namanya free service. Selama 7 kali atau 30 ribu kilometer. Oke. Kalau jasa semua mobil Toyota jasanya sudah gratis selama 5 tahun. Oke. Ya. Terus kalau teman-teman beli di kita juga ada tambahan yang namanya emergency call. Jadi dari Astrawad. Dari asuransi Astra. Oke. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau ada kendala masalah aki-nya soak. Bannya bocor. Itu kita bisa cover semua sampai seluruh nasional Indonesia. Oke. Jadi itu teman-teman. Untuk after sales dari Yaris Hybrid. Dan mayoritas rata-rata mobil Toyota ya. Betul. Sekarang yang ini. Ini dia. Karena mobil ini gak ada mesinnya. Jadi yang digaransi ini baterainya. Oke. Nah untuk garansi atau after sales dari mobil ini. Itu kita ada yang namanya lap time warranty atau garansi seimur hidup. Yang terdiri dari tiga komponen penting yang ada di mobil listrik ini. Oke. Yang pertama itu baterainya. Yang kedua elektrik kelistrikannya. Dan yang ketiga adalah penggerak rodanya. Oke. Nah itu adalah garansi seumur hidup. Tiga komponen tadi. Nah untuk yang lainnya ada after sales gak? Ada dong. Free maintenance. Free maintenance itu selama lima tahun atau 100 ribu kilometer. Untuk jasanya itu selama empat tahun atau 150 ribu kilometer. Dan untuk akinya nih teman-teman. Untuk akinya ini selama satu tahun atau 20 ribu kilometer. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk masing-masing dari after salesnya. Mungkin silahkan teman-teman nilai sendiri pilih mana. Putuskan sendiri teman-teman yang punya wewenang yang kita hanya menjelaskan. Betul. Tidak menyudutkan salah satu pihak. Dan tidak ada maksud menjelekan satu sama lain. Karena masing-masing punya kelebihan dan kelebihan. Iya lah pasti. Itu aja terus ikuti tim channel. Ikuti sosial media dua ini ada di bawah ya. Follow, like, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih.